Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Intro Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and Haters Salam Cerdas, Indonesiaku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sesuatu yang lagi apa ya Ya sebut saja hot gitu Karena sesuatu yang baru muncul gitu ya Kemarin ini ya Apa itu sesuatu yang baru tiba-tiba muncul Yaitu Kubu 16% itu kata netizen ya Itu mengajukan Sesuatu yang namanya Emicus Curiae Ya Emicus Curiae Yaitu Surat sahabat pengadilan Ya kira-kira gitu Kita lihat dulu nih Cuitan dari Seseorang namanya siapa itu Tama 878 Dikatakan disini Kaum 16% memang lucu Masa surat patah hati tulisan tangan Mak Banteng Ini kata dia loh Saya cuma baca ya Dipakai untuk intervensi MK Katanya ya Hasto MK itu tak mengenal sahabat pengadilan MK hanya mengenal dan mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan bukti yang ada Nah itu ada videonya Yuk kita simak ya videonya Apa itu Emicus Curiae Oke Untuk menyerahkan Pendapat Sahabat pengadilan Dari seorang warga negara Indonesia Yaitu Ibu Megawati Sehingga Ibu Megawati Dalam kapasitas Sebagai warga negara Indonesia Mengajukan diri Sebagai Emicus Curiae Atau sahabat pengadilan Dan ini Terlampir Dengan Juga tulisan tangan Dari Ibu Megawati Suhano Putri Buat teman-teman pers Sini mas Sini mas Kanan mas Kanan mas Mas Sesto Mas Sesto kanan juga ya Semua otentik Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Perlu dibaca Boleh Ya Jadi ini ada seluruh Pertimbangan-pertimbangannya Yang disampaikan oleh Gumi Megawati Sebagai Emicus Curiae Dan kemudian ditutup Dengan tulisan tangan Rakyat Indonesia yang tercinta Rakyat Indonesia yang tercinta Marilah kita berdoa Semoga ketuk palu mahkamah konstitusi Bukan merupakan palu godang Melainkan palu emas Seperti kata Ibu Kartini Pada tahun 1911 Tapi segala terbitlah terang Sehingga pacar demokrasi Yang telah kita perjuangkan Dari dulu Timbul kembali Dan akan diingat Terus menerus Oleh generasi bangsa Indonesia Amin Ya Ruhal Alami Berumat saya Megawati Sukarno Putri Ditanda tangani Merdeka 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 Kami terima Surat dari Ibu Megawati Sukarno Putri Yang diwakilkan langsung Oleh Pak Hasto Kristianto Setelah menerima Tuhan Puasa Dan kami akan pastikan Anda simak tadi ya Videonya Hasto menyerahkan Surat Emicus Curiae Ya atau Sahabat pengadilan Dari Ibu Megawati Ya Anda dengar aja lah Tadilah ya Ibu Megawati Mengharapkan Keputusan MK itu Bukan sebagai palu godang Tapi palu emas Bla 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 Ya Oke Nah Kita bahas nih sekarang Apa itu Sahabat pengadilan Nah Ini Kita lihat berita dulu nih ya Di detik kemarin juga Itu Megawati ajukan diri Sebagai Emicus Curiae Sengketa Pilpres Di Makamah Konstitusi Nah Menarik kan Apa itu Nah Jadi Pembahasannya begini Hahaha Aduh Bentar Bentar nih Hmm Jadi Sahabat pengadilan itu Jadi Kira-kira beginilah ya Ibu Megawati Kan mengajukan dirinya Sebagai Emicus Curiae Ya Untuk Sengketa Pilpres 2024 Dimana Salah satu Pemohonnya Adalah Capres Cawapres Yang diusung oleh PDIP Yaitu Ganjar Prano Dan Mahfud MD Ya Ada pun Emicus Curiae Dalam bahasa Inggris Disebut Friend of Court Artinya Sahabat pengadilan Nah Dalam sistem peradilan Emicus Curiae Ini Merupakan Pihak ketiga Catat ya Pihak ketiga Yang diberikan izin Menyampaikan pendapatnya Serang saya mau tanya Ibu Mega Dalam hal ini Pihak ketiga Atau pihak keberapa Bukan pihak ketiga Pihak ketiga adalah Pihak yang tidak terlibat Dalam Sengketa itu Misalnya Chandra ini Memberikan surat Emicus Curiae Boleh Karena saya pihak ketiga Atau siapalah Atau misalnya Presiden Amerika Ya pihak ketiga kan Gak ada urusan Sama sengketa Boleh Nah Oke dah Kita lanjutkan Nah Jadi Pihak ketiga nih Yang diizinkan Boleh menyampaikan Surat itu Nah Disini Hasto bersama Dengan Jarod Ya Dalam hal ini Tadi kita lihat videonya Ditugaskan oleh Ibu Megawati Ya Dengan surat puasa Untuk menyampaikan Surat itu Sahabat pengadilan Dari seorang warga Negara Indonesia Yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri Ya Nah Itu diserahkan Kemarin Ya Ini menarik Padahal kemarin Adalah batas akhir Penyerahan Kesimpulan Dari masing-masing pihak Tapi ini Seperti ada tambahan Ya Surat sahabat pengadilan Waduh Dan paket tulis tangan Jadi Hasto ini berharap Keputusan MK Akan menciptakan Keadilan Yang dapat Menerangkan Bangsa Dan negara Oke Oke deh Nanti ada Di berita kedua Lebih detil lagi ya Soal surat Sahabat pengadilan ini Tapi karena MK Diserahkan Ya diterima Tadi anda lihat kan Ya kami terima Surat ini ya Dan akan menyerahkan Kepada ketua MK Yaitu Pak Suhartoyo Katanya Ya Disini Tadi yang anda lihat Di videonya Mereka itu Mewakili Biro Humas Dan protokol Katanya ya Menerima surat ini Ya Surat dari Ibu Mega Yang diwakilkan langsung Oleh Pak Hasto Ya Dan kami Maksudnya Dari Biro Humas Dan protokol itu Akan pastikan Surat ini Diterima langsung Oleh Bapak Ketua MK Siang hari ini juga Maksudnya siang hari kemarin Ya Nah Kita tahu kan Ganjar Mahfud ini Mengajukan Sengketa hasil Pilpres ke MK Ya Ganjar Mahfud Menganggap Suara Prabowo Raka Buming Raka Nol semua Di semua daerah Jadi dia bilang Semuanya nol Mereka juga minta Pilpres diulang Di semua daerah Ya Pilpres minta diulang Tapi Pileknya tidak Diminta ulang Karena dia menang Gitu ya Nah Kita tahu kan Yang menang kan Prabowo Gibran kan 58% Jauh lah Sama yang 16% Gitu Ya Nah Sudah ada sidang Ya Nah ini ditambahin Surat sahabat pengadilan Padahal Tadi sudah disebut Itu hanya Untuk pihak ketiga Mantap ya Nah Kemudian Kemarin juga Dari pihak TKN Prabowo Gibran Kuasa Hukumnya Yaitu Pak Oto Hasibuan Disini dikatakan Ibu Mega itu Ada dalam Pihak Yang berperkara Di MK Yaitu Mewakili Atau ada Di dalam 03 Jadi Tidak tepat Menjadi Emicus Kuriae Atau sahabat pengadilan Ya iyalah Masa iya dong Nah disini dikatakan Pak Oto Sebagai wakil Ketua tim Pembela Prabowo Gibran Ya Dia menilai Pengajuan Emicus Kuriae Atau sahabat pengadilan Oleh ketung PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri Tidak tepat Karena Ibu Mega itu Adalah Pihak Dalam Perkara Sengketa Harusnya siapa Pihak yang bukan Bersengketa Pihak ketiga Siapa dah misalnya Jim Liasidiki Itu kan pihak yang tidak Bersengketa Boleh Siapa lagi Ya gitu-gitu dah ya Atau misalnya Ini contoh ya Kapolri Dia kan bukan pihak yang bersengketa Panglima TNI Dia kan pihak ketiga Tidak boleh aja Tapi Ibu Mega adalah pihak yang bersengketa Tadi kan definisi Emicus Kuriae Atau sahabat pengadilan adalah Yang diajukan oleh pihak ketiga Ini saya bingung ya Kuasa hukum 03 Ngerti gak sih ya Soal surat ini Aduh Pak Todung gimana ya Oke deh Jadi Sahabat pengadilan itu Surat sahabat pengadilan itu Mestinya bukan pihak Yang sedang Berperkara Itu yang harus dicermati Kata Pak Oto Ya bener Pak Oto gak salah Jadi menurut Pak Oto Amicus Kuriae adalah Sosok yang Independen Seperti contoh yang saya sebut Bisa Pak Jimli Asidiki Bisa Panglima TNI Bisa Kapolri Itu kan independen Ya kan Yang tak terkait Dalam perkara Apalagi misalkan Panglima TNI Atau Kapolri Kan mereka kan Tidak boleh milih Nah dia berarti Pihak yang tidak berpekara Boleh Tapi kalau Ibu Mega Kan ada di 03 Gak bisa Gitu Saya gak ngerti Ini kuasa hukum Dari 03 Gak ngerti Gak emicus Kuriae Oke lanjut Nah jadi Ibu Mega kan sebagai ketua umum PDIP Yang mengusung Pasangan Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Ya Iya Dan otomatis Selaku pemohon Dalam sengketa Pilpres DMK Bukan pihak ketiga Aduh Jadi Ada orang Orang yang independen Yang tidak merupakan bagian Dari perkara itu Dia terikat pada si Tidak terikat pada si A atau si B Baru boleh Mengajukan Surat sahabat pengadilan itu Ya Yang berisikan tadilah Pertimbangan-pertimbangan Opini Boleh Tapi Ibu Mega Pihak yang berperkara Gak bisa Ya Jadi Menurut Pak Oto Tidak tepat Kalau Ibu Mega Sebagai Emicus Kuriae Ya Atau sahabat pengadilan Ya Nah Jadi jelas disini ya Hanya pihak ketiga Yang Berhak memberikan Surat itu Bukan yang sedang Berperkara Aduh Mantap Benar ya Mantap Mantap Ya MK terima Terima aja Masalahnya itu akan dipertimbangkan Lain persoalan Lagipula kan Kalau pihak ketiga Kan boleh saja Netizen misalnya Menjadi Emicus Kuriae Ya Silahkan Memberikan pertimbangan Ya Ya Saya juga Ragu Apakah surat Seperti itu Akan bisa Mempengaruhi Kan Apa gunanya MK sidang berhari-hari Tiba-tiba Kalau ada surat Emicus Kuriae ini Seperti ini Apalagi ini bukan dari pihak ketiga Terus dijadikan bahan pertimbangan Yang diberikan oleh pihak ketiga pun Belum tentu jadi pertimbangan Karena hakim-hakim yang bersidang Di MK itu Sudah memeriksa Saksi-saksi Bukti-bukti yang ada Jadi gak usah Pakai surat itu pun Para hakim Ya pasti akan Bisa bekerja Berdasarkan Bukti-bukti Yang ada di pengadilan Oke Oke deh Nah Jadi Jadi ini menurut saya juga Saya setuju dengan Pak Oto Betul lah Oke lah Ibu Mega Boleh berharap Keputusan MK Akan menciptakan keadilan Yang dapat menerangkan Bangsa dan negara Pasti Ya kita lihat nanti Karena masing-masing pihak Dari 01 02 03 Masing-masing yakin Mereka akan menang Tapi kita akan lihat Hasil finalnya bagaimana Ya Terus kita lihat juga Apa dampaknya Surat Emicus Curiai ini Yang Tulisan tangan Ibu Megawati Yang diserahkan oleh Hasto Ke Mahkamah Konstitusi Ya Jadi jelas ya Surat Sahabat pengadilan ini Atau Friends Of Court Atau ya tadi Emicus Curiai Hanya bisa diberikan oleh Pihak ketiga Pihak ketiga Yang Independent Oke Jadi itu saja dari saya Semoga ini mencerdaskan Dan mencerahkan Anda semua Silahkan share video saya ini Kepada teman-teman Sahabat atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas Dan tercerahkan Seperti biasa Terima kasih